Pendekar Sakti Im yang jilid 5. Setelah 50 peti itu dikeluarkan maka tempat itu pun dibakar, dan ketika api melalap bangunan 200 orang lari menyerbu ke tempat itu namun mereka terkejut ketika 40 orang teman mereka berdiri di depan pintu gerbang dan melihat seorang lelaki jelek berdiri gagah di samping tumpukan peti, ada apa ini tanda tanya-tanya mereka sambil memnadang heran pada teman-teman mereka yang berbaris di pintu gerbang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, dua pimpinan kita telah lewas dan dua lagi melarikan diri, bukankah dia itu yang semalam berjudi dengan kita selah yang lain, benar tanda seru dan aku adalah im yang sintai hapkuahan bu menjawab dan membuat mereka terkesima tidak tahu harus berbuat apa. Kalian yang merasa perlu mempertahankan martabat kejahatan kalian majulah, biar keberikan pelajaran setimpal kekuahan bu melangkah mendekati kerumunan orang di luar. Gebang, orang-orang itu undur dengan wajah pucat, tidak ada yang berani menyerang, lalu muncul 200 orang lagi dan makin penuh tempat itu, seorang dari mereka berteriak, serang, dan teriakan itu serta-merta membuat orang-orang itu maju menerjang, berhenti teriak kekuahan bu dan luar biasa ratusan orang yang menerjang itu tiba-tiba terjungkal bahkan 30 orang yang paling depan memuntahkan darah dan tewas karena jantung mereka pecah akibat bentakan suara itu. Orang yang di belakang tapi sudah sempoyongan undur ke belakang, 100 orang tergeletak pingsan dan 100 orang tergeletak dengan nafas sesak dan sisanya sempoyongan mundur menjauh, setelah satu jam berselang 100 orang yang pingsan yang bangkit hanya 60 orang dan 40 lainnya tidak bangkit lagi karena sudah melayang nyawanya, Siapa lagi yang hendak dekat? Silahkan maju tentang kuahan bu, 300 orang lebih itu sudah ciut nyalinya, pimpinan mereka tidak ada lagi sementara kediaman pimpinan itu sudah hampir habis dilalap si jago merah, mental mereka terhempas jatuh. Sikap keras mereka mencair, yang tersisa hanyalah ketakutan. Lalu orang-orang yang di belakang bergerak melarikan diri sekencang-kencangnya, kuahan bu melompat dan berteriak. Dan beberapa orang yang hendak melarikan diri itu terjungkal namun ada 100 orang juga yang masih dapat selamat walaupun jantung mereka hampir copot oleh suara bentakan itu. Kemah yang tersisa berdiri melonggo tinggal 200 orang, mereka makin pucat dan serta merta berlutut, kalian angkat semua peti itu dan ikuti saya bentak kuahan bu, maka 50 peti itu diangkat masing-masing 4 orang dan mengikuti kuahan bu yang menuju ke tempat di uang menginap. Pemilik likuan tercengang dengan iring-iringan itu dan wajahnya pucat, sebagai anggota lemkek hekte dia juga dapat selaka, letakkan semua peti di dalam rumah makan dan kalian boleh istirahat dan kalian semua tetap di sini dan jangan coba-coba melarikan diri ancam kuahan bu, kemudian kuahan bu naik ke atas dan memasuki kamarnya. Ada 3 jam juga kuahan bu berada di dalam kamarnya dan ketika hari sudah sore kuahan bu turun tapi bukan lagi dengan wajah jelek, melainkan dengan wajah aslinya yang tampan rupawan dan bajunya yang panjang berwarna biru dengan pinggir warna hitam yang membelah dari bawah sampai ke pinggang di kedua sisinya dan kontras dengan celananya yang berwarna hitam. Sabuk kuning tersampir di kedua bawahnya dan kipas terselip diikat pinggangnya, rambutnya yang tergerai panjang diikat kuncir kuda diikat pita warna putih dengan ikat kepala berwarna biru membuat wajah yang tampan itu semakin rupawan dan tubuh kekar itu semakin menunjukkan wibawa dan harisma yang cemerlang. Semua yang ada di situ melonggo takjub, mereka hanya tahu bahwa Imbiang Sintaihab adalah pemuda tampan rupawan yang masih muda dan baru sekarang mereka bertemu orangnya langsung, kuahan bu yang memasuki ruang makan melangkah mendekati senuah meja dan setelah duduk, apakah kalian sudah makan? Tanda tanya, koma orang-orang lemkek hekte ada yang menjawab sudah ada juga yang tidak baik, bagi yang sudah makan pergi ke seluruh rumah bordir dan bawa ke sini semua pekerja yang ada di sana. Lalu mereka bergerak dan yang tersisa hanya 50 orang, apakah kalian belum makan, koma belum tayhab? Kalau begitu makanlah dulu sahut kuahan bu, lalu mereka pun ambil tempat duduk dan pemilik likuan dengan hati bangkrut melayani dan mengeluarkan makanan. Pada malam harinya semua pekerja di rumah bordir berkumpul yang semuanya adalah 500 wanita yang cantik-cantik. Koma kalian semua mungkin telah bekerja di bawah tekanan atau mungkin juga tidak, namun kalian ketahuilah bahwa lemkek hekte sudah tidak ada lagi, dan pekerjaan yang kalian lakukan itu sungguh tidak patut dan menjijikan kuahan bu melihat semua wanita-wanita yang tertunduk diam, dan saya menyuruh kalian dikumpulkan ke sini untuk menghentikan kegiatan mesum itu dan kalian semua kembalilah ke tempat kalian masing-masing dan kalian semua akan diberi tanggungan hidup selama setahun, maka hiduplah normal kembali dan bekerjalah hal-hal yang baik atau menikahlah kalau memang ada harapan ke sana anggota lemkek hekte. Tercenung, setelah nanti kalian mendapat bagian kembalilah ke kampung halaman kalian masing-masing atau menetaplah di sini dengan pekerjaan yang baik. Kemudian kuahan bu menyuruh membuka peti dan menyuruh kepada 10 orang anggota lemkek hekte untuk membagikan kepada wanita-wanita itu 50 tahil uang perak, 50 tahil uang tembagia dan 50 tahil uang emas serta seperangkat perhiasan berupa sebuah cincin, gelang dan kalung emas, wanita-wanita dengan suka cita menerima uang dan perhiasan yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka terima, mereka mengucapkan terima kasih di hadapan kuahan bu dan pergi dari tempat itu. Setelah semua mendapat bagian masih ada tersisa 30 peti lagi, sisanya ini masing-masing kalian ambillah masing-masing 25 tahil emas kata kuahan bu, sehingga setelah diambil bagian 200 orang lemkek hekte, masih tersisa 25 peti, kalian bekerjalah dengan baik dan memfaatkan bagian itu untuk memulai kehidupan kalian dan saya tahu bahwa di rumah kalian, kalian juga sudah mempunyai harta yang melimpah, namun ini adalah tanda bahwa kalian akan memulai hal yang baik semuanya menunduk tercenung akan hal yang mereka alami yang laksana mimpi. Ini ada 25 peti dan kalian masih ada pekerjaan untuk menghabiskan ini yaitu mulai besok kalian dibagi pada 3 kelompok masing-masing 50 orang untuk Membawa 8 peti keluar pintu gerbang barat, utara dan selatan kota, kalian telusuri setiap kota dan berikan setiap kungcu 1 peti untuk pembangunan fasilitas umum kota. Tersebut dan sepucuk surat dariku, baik tahap akan kami laksanakan, bagus dan semua peti harus sudah sampai di tangan kungcu baru kalian kembali ke sini, aku tidak bisa menjamin apakah kalian akan dapat dipercaya atau tidak, tapi jika dalam 4 bulan kalian tidak seorang pun yang melapor padaku tentang tugas ini maka itu artinya rombongan itu menghianati kepercayaan sahut honbu tegas, lalu kuah honbu memanggil 3 orang yang bernama kauogan, kuikok dan luliong, kalian bertiga adalah ketua rombongan, dan jika terjadi penghianatan maka kalian bertiga sebagai pimpinan rombongan akan saya cari ancam kuah honbu, ketiganya mengangguk dan menjura. Kemudian kuah honbu menulis 24 surat dan diberikan kepada ketiga pimpinan rombongan, dan ada satu peti lagi itu coba buka dan bagi tiga perintah kuah honbu, kemudian mereka pun membuka satu peti dan dibagi tiga, nah masing-masing kalian bawa sebagian dan di mana desa kalian jumpai berikan bagian kepada setiap jungcu untuk disumbangkan kepada orang yang tidak mampu di desa itu dan sampaikan pesan bahwa ini datang dari Hans Hong untuk orang tidak mampu semuanya mengangguk, baik jadi berangkatlah besok dan saya menunggu sampai 4 bulan di sini dan sebelum 4 bulan saya harap kalian sudah melapor ke sini, baik tahap akan kami usahakan, HMH, dan kalian yang 50 orang tugas kalian adalah membakar seluruh pokoan dan rumah bordil yang ada di sini semuanya menunduk. Titik 2 dan pekerjaan ini harus selesai dalam jangka seminggu 50 orang itu meenjura menyanggupi. Keesokan harinya berangkatlah tiga rombongan dan keluar dari pintu gerbang yang telah ditunjuk, sementara pembakaran pokoan dan rumah bordil terjadi dalam kota, selama dua bulan berjalan wilayah selatan makin gempar delapan kungcu menerima masing-masing satu peti dan sepucuk surat dari kuah honbu yang berbunyi. Kungcu yang baik hati harta dari Hans Hong satu peti, untuk pembangunan kota yang Anda pimpin ini, jadi bersyukurlah pada Tian yang memberi dan jangan coba Anda hianati, sebab kalau dihianati maka Anda akan celaka sendiri berhadapan dengan Im Yang Sintai Hab yang sudah membagi. Tio Ken atau I Hai Sian memasuki kota Hehat, perjalanannya yang cukup panjang dari wilayah utara hingga samati ke wilayah timur, dan di sepanjang perjalanan banyak kesengsaraan yang dia saksikan namun dia tidak peduli bahkan terkesan menyalahkan keadaan orang yang tertindas itu kenapa tidak punya nyali dan kekuatan untuk melawan. Hari yang cerah dengan cuaca yang sangat terik, I Hai Sian memasuki sebuah likuan dan memesan makanan kepada pelayan, ketika sedang bersantap empat orang lelaki muda dan memasuki likuan. Ketwako hari ini kami berempat mau mengadakan pesta di tempatmu ini, jadi sebaiknya Twako kosongkan rumah makan ini untuk pesta kita, pesta apa itu sutekomacu Twako kan mau ke kibun untuk memenuhi undangan Tok Bihoa, bunga cantik beracun, salah satu murid terkasih dari Sam Subo, Twako sendiri tahulah bahwa jika dipanggil ke kibun itu artinya akan dikelilingi perempuan-perempuan cantik dan pilihan, benarkah itu cu Twako tanda tanya-tanya si ken pemilik likuan, benarkah kan Sute, makanya sebelum aku berangkat kita akan mengadakan pesta dan kui Sute sudah memasang lima gadis cantik untuk kita sahut seorang pemuda yang sangat tampan yang bernama Cujin An. Baiklah kalau begitu sahutkan beng pemilik likuan, kemudian dia menyuruh pelayannya untuk mengusir semua tamu, pelayam pun melakukannya, lopek segera kamu, hentikan makanmu karena tempat ini mau diadakan pesta dan anda harus pergi selah pelayan itu dengan lantang, Uihai Sian melotot dengan muka merah dan marah, bangsat tidak tahu orang sedang makan main usir saja bentak Tio Ken sambil mengibaskan tangannya dan tubuh pelayan itu terbanting ke belakang dan melambrak meja, suara gaduh itu mengundang perhatian lima anak buah tungkek hekte yang hendak berpesta, dua-dua orang dari mereka segera datang mendekati Tio Ken dengan mengkerenyit keras karena marah, namun sebelum suara bentakan keluar Tio Ken sudah mengirim pukulan yang membuat keduanya terlempar jauh hingga melabrak dinding, tidak tahu Uihai Sian lagi makan dan tidak suka diganggu mendengar julukan yang baru disebutkan dan Di timur julukan ini belum dikenal membuatkan beng dan luarkannya menerjang, berak, meja di mana Tio Ken hancur berkeping-keping dihantam tiga pukulan kuat, kemudian mereka terus mengejar bayangan Tio Ken yang mengelak. Pertempuran seru terjadi di Likuan sehingga membuat tempat itu porak-poranda, mau mampus tiga cacungut tak tidak tahu diri sungut Tio Ken marah lalu dia bergerak lebih cepat dan membuat ketiga lawannya pening dan akhirnya perak, plak, duk kepala kuil yang pecah hingga tewas seketika, muka cucian gempor hingga mulutnya bersimbah berdarah dan Ken Beng terlempar melabrak tiang dengan dadarmu kena tendangan Tio Ken, sesaat ia menggigil menahan sakit lalu mati, dua temannya yang meringis kesakitan terkejut pucat dia manduarkannya sudah tewas sementara yang satu melenguh pingsan bersimbah darah, wajah yang tadinya tampan berunah sudah karena dagunya sudah bergeser dari rahangnya. Kalian, enyah dari hadapan ku mentak Tio Ken, dua orang itu menyeret tiga temannya dari dalam rumah makan dan segera meninggalkan tempat itu, pelayan sediakan lagi makanan. Untuk ku mentak Tio Ken, dua pelayan dengan buru-buru mempersiapkan hidangan dan mengentarnya ke meja di mana Tio Ken duduk, Tio Ken bersantap lagi seakan tidak pernah ada kejadian yang berlaku. Ketika hendak keluar dari rumah makan, Tio Ken dihadang oleh tiga puluh orang tungkek hekte, tanpa basa-basi Tio Ken diserang dengan membabi buta, Tio Ken dengan dua kali. Pukulan sakti memporak-porandakan pengeroyok, lalu disusul dengan gerakan cepat membagi-bagi pukulan sehingga para pengeroyok ambruk susul menyusul, dalam waktu set jam tiga puluh orang tidak ada lagi yang mampu berdiri sebagian besar dari mereka rewas akibat pukulan Ui Hai Sian. Tio Ken meninggalkan rumah makan dengan anteng, ketika dia sampai di pintu gerbang sebelah timur dua orang wanita cantik menyusulnya, keduanya adalah Kau Hang Bi dan Kau In Hang murid Imkan Kok Sian Li Sem, mereka kebetulan berada di hehat untuk mengadakan perjalanan rutin memeriksa keadaan anak buah tungkek hekte di berbagai kota, dan Kau Hang Bi yang berjulukan Tok Bi Hoa Senang dengan Cu Jian An hingga malam mereka bermesraan, Kau Hang Bi mengajak Cu Jian An untuk ikut ke kibun dan hal ini mengembirakan Cu Jian An dan mengajak tiga adik seperguruannya untuk mengadakan pesta, namun sayang pesta itu berubah jadi bencana, tulang mukanya ambrol dan dua temannya tewas. Ketika hal itu diketahui kedua gadis itu segera menyuruh anggota lain segera mendatangi likuan di mana Ui Hai Sian berada, namun untuk kedua kalinya mereka terkejut ketika seorang dari mereka dengan luka parah menyampaikan bahwa sebagian besar mereka tewas oleh Ui Hai Sian, dan hal ini membuat Kau Hang Bi dan Kau In Hang marah dan segera mengejar Ui Hai Sian dan menyusulnya di pintu gerbang sebelah timur, berhenti dulu Ui Hai Sian bentak Kau Hang Bi. Komah hehehe ada apa lagi apa kalian juga minta dihajar tanda tanya balas Ui Hai Sian membentak. Kakek Bau yang sombong celah Kau Hang Bi marah, dia menyerang dengan pukulan tenaga sakti dan disambut Tio Kian dan Belam, dua pukulan sakti beradu Tio Kian mundur dua tindak dan Kau Hang Bi undur tiga tindak, kemudian pertempuran dilanjutkan dengan ilmu tangan kosong, pengerahan Ginkeng dimaksimalkan, gerak tipu dan pancingan dikeluarkan, luar biasa seru dan menegangkan, hingga 200 jurus keadaan masih imbang dan belum ada yang mampu mendesak, lalu Tio Kian mengubah gerakannya dengan mengeluarkan ilmu barunya Jip Goat Sin Chiang dan 20 jurus kemudian Kau Hang Bi terdesak hebat, kepepet dan kalang kabut namun sebelum ia ambruk Kau In Hang maju menerjang sehingga Kau Hang Bi dapat menguasai kedudukannya. Tio Kian mengerahkan kekuatan ilmu barunya untuk menghadapi kedua gadis muda yang berilmu tinggi itu, pertahanan ilmunya laksana benteng dan hawa panas dan dingin merupakan keuntungan dalam memengaruhi serangan lawan namun kedua gadis gemblengan ini juga tidak kalah kuatnya menekan dan mencoba mendesaknya dan ketika 100 jurus berlangsung Tio Kian mulai terdesak namun masih sulit kalau untuk ditumbangkan dan kedua gadis itu makin meningkatkan daya serangan dengan mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki, Tio Kian mengeluarkan senjatanya yang sudah ditempa. Dalam perjalanan sepanjang utara ke timur yakni dua buah roda yang bergigi, dengan dua lingkaran roda di tangannya Tio Kian mengeluarkan ilmu barunya Jit Goat Sin Loon, roda sakti bulan matahari, kedua gadis itu juga sudah mencabut pedang untuk menghadapi Tio Kian. Pertempuran dengan senjata berlangsung, senjata roda Tio Kian berputar demikian unik dan luar biasa, kadang senjata itu dilempar namun berputar dan kembali ke pergelangan Tio Kian dan keunikan ini membuat Hang Bi dan In Hang sibuk dan kalang kabut sementara dari putaran kedua roda itu juga mengeluarkan hawa yang berbeda, pada satu kesempatan gigi roda Tio Kian menyambar paha Kau Hang Li dan untungnya dapat disambar dengan pedang terang, putaran roda itu melemah namun tetap juga melukai betisnya sehingga tergores mengeluarkan darah. Kau Hang Bi mengerenyit perih namun tidak mengkendorkan perlawanannya, desakan dan tekanan senjata roda itu masih dapat diimbangi walaupun mereka tidak lagi mampu menyerang Tio Kian, dan Tio Kian di samping mendesak dengan senjatanya yang unik juga mengirimkan pukulan-pukulan sakti dari Jigoat Sin Chiang sehingga kedudukan dua gadis itu sangat berbahaya dan tidak berapa lama lagi akan amburuk, namun sebelum hal itu terjadi sebuah bayangan datang menerjang dari arah belakang Tio Kian dan kontan serangan Tio Kian terhenti karena menghindar dari cacaran pedang penyerangan yang tiba-tiba. Penyerang yang datang adalah seorang gadis cantik juga yang bernama Lau Bi Hang Saudara seperguruan Kau Hang Bi dan Kha U In Hong, dengan masuknya saudara mereka ini membuat semangat pertempuran Kau Hang Li dan Kha U In Hong yang sempat terpapar kini bangkit lagi, ketiganya menyerang Tio Kian dengan gulungan tiga pedang yang luar biasa cepat dan berbahaya, namun Tio Kian masih dapat mengimbangi walaupun sangat berat dirasakan, Tio Kian mengerahkan daya pertahanannya hingga ketiga gadis itu harus juga berusaha mati-matian untuk melumpuhkannya, malam sudah tiba namun pertempuran itu masih berlangsung seru dan menegangkan. Akhirnya pada satu ketika pedang Lau Bi Hang menyambar pundak Tio Kian sehingga tersayat dan mengeluarkan darah, kemudian pedang Kha U In Hong menyambar dadanya sehingga merobek baju dan menggores tipis kulitnya, lalu Tio Kian membuat serangan nekat dengan menlempar dua senjatanya dan memukul ke arah Lau Bi Hang dengan tenaga sakti, Hang Li dan In Hong mencelat menghindar dan kuda-kuda Lau Bi Hang tergempur ketika beraduk pukulan dan saat senjata roda memasuki pergelangannya, Tio Kian sudah melarikan diri dari tempat itu. Pertempuran yang melelahkan itu sangat menguras tenaga dan membuat ketiga gadis cantik itu duduk diam lama untuk memulihkan kembali tarikan nafas dan kekuatan mereka. Setelah dua jam barulah keadaan mereka pulih kembali, Bi Hang untunglah kamu datang hingga kita dapat mengusir. Kakek jelek itu selah kau Hang Bi, benar tapi bagaimana kamu sampai ke sini, Bi Hang? Bukankah kamu dikibun bersama Subo, sahut In Hang menimpali, aku ke sini karena disuruh Subo untuk memanggil kalian berdua kemabli kekibun, HMH, tidak biasanya begitu, ada apa Bi Hang sehingga kami harus dipanggil selah In Hang? Benar tentunya ada hal yang penting selah Hang Bi, ya, memang ada hal yang penting dan sesuatu yang luar biasa telah terjadi Hang Bi dan In Hang. Terheran, hal-hal apakah yang penting dan luar biasa itu Bi Hang? Tanda tanya-tanya kau Hang Li, keadaan kita di wilayah selatan mengalami bencana besar, Lam Kek Hekte sudah lenyap dan Ngau Oke Hem Chia hanya tinggal dua lagi dan sudah sampai di kibun sebulan yang lalu bersama tiga muridnya sahut Lau Bi Hang. Siapakah orangnya yang telah menaklukan Ngau Oke Hem Chia dan bahkan mengambil alih wilayah selatan? Tanda tanya-tanya Hang Bi Heran, menurut Kakek Shi. Fang bahwa yang mengacaukan Lam Kek Hekte adalah seorang pemuda 19 tahunan yang dijuluki Im Yang Sintai Hap dan dia adalah Sintai Hap dari Pulau Kura Kura. Tidak dua kalau Han Zong sudah dikawasai tentunya pendekar itu akan memasuki wilayah timur selaka Hau In Hang. Benar sekali, maka Subar menyuruh saya menyusul kalian supaya kembali ke kibun sahut Lau Bi Hang. Kalau begitu marilah kita berangkat Kau Hang Bi berdiri dan mereka pun berkelebat dan meninggalkan pintu gerbang kota. Tio Kan yang sedang terluka luar berlari menuju sebuah sumber air dan istirahat sambil membersihkan lukanya, selama dua hari Tio Kan berada di tempat itu menunggu lukanya sampai kering, kemudian dan melanjutkan perjalanan kemana kaki membawanya, dua minggu kemudian Tio Kan sampai di kota Sintung dan dia menginap di sebuah likuan dan ketika malam hari, Tio Kan hendak keluar dari likuan untuk mencari angin sambil menikmati keadaan kota waktu malam, suasana kota ramai oleh tempat pokoan dan rumah bordir. Ketika Tio Kan melewati sebuah pokoan dan melihat tiga gadis yang mengeroyuknya berbicara dengan penjaga pintu, Tio Kan bersembunyi dan memperhatikan ketiga gadis itu, suruh mereka bertiga ke tempat kami menginap seru Kau Hang Bi dan mereka pun meninggalkan tempat itu, Tio Kan dengan diam. Dia mengikuti dan setengah jam kemudian Kau Hang Bi dan luarkanya memasuki sebuah likuan yang sangat besar dan mewah. Tio Kan mengendap-endap di atas atap dan bergerak laksana kelelawar malam dan mencoba mengerahkan ketajaman pendengarannya untuk mencari kamar ketiga gadis sakti itu dan usahanya berhasil, Hang Bi, In Hang dan Bi Hang berada pada senuah kamar yang luas dan besar dengan ranjang yang sangat besar dan dan bahkan kamar itu ada meja dan kursi, aku mau mandi dulu setelah Hang Bi dan memasuki sebuah ruangan tempat mandi dalam kamar itu, In Hang dan Bi Hang membaringkan diri di ranjang yang besar dan lembut, Bi Hang kesaktian Im Yang Sintayap itu tentu luar biasa sehingga mampu mengalahkan Gero Oke Hang Chia Selah In Hang, tentulah demikian In Hang sahut Bi Hang sambil membuka baju luarnya. Koma kata kamu dia itu masih muda umurnya 19 tahun, Koma lebih muda dari kita 5 tahun, saya yakin dia itu tampan, bagaimana kamu bisa katakan demikian ini Hang? Koma tanya Bi Hang, bukankah dia adalah Sintayap dari Pulau Kura Kura? Tanda tanya sahut In Hang sambil bangkit duduk dan membuka baju luarnya. Benar tapi apa hubungan dengan perkiraan kamu? Tanda tanya Sintayap di Pulau Kura Kura? Tidak ada yang jelek menurut bayangan saya karena penghuni di sana adalah legenda di wilayah selatan. Mereka adalah keturunan Kim Hong Taihap yang katanya memiliki 6 istri yang cantik-cantik, dari mana kamu tahu demikian, Koma kamu juga pasti tahu bahwa ketika kita berumur 4-5 tahun bahwa si Taihap seluruhnya orang yang dielukan dan sangat dibanggakan oleh orang-orang tua, iya, sih, dan ketika Tian Teong memaksa kita memasuki Tung Kek Hekte tidak ada lagi cerita si Taihap selah Bi Hang. Tapi untuk apa kamu pikirkan itu? Yang jelas dia adalah musuh kita yang tentunya akan berusaha membunuh kita. Bi Hang menambahkan, memang dia adalah musuh kita, dan sayang sekali ketampanannya kalau sempat dia mati. Muda sahut In Hang membayangkan wajah tampan entah milik siapa, hik, hik, In Hang ngelamunkan Im Yang Sintaihap atau pemuda yang akan datang sebentar lagi. In Hang tersenyum, lalu tidak berapa lama Hang ni keluar, bicarain apa tanda tanya kok senyum-senyum tanda tanya. Tanyanya Hang Bi sambil mengeringkan rambutnya yang indah, hik, hik, In Hang membayangkan. Ketampanan wajah Im Yang Sintaihap sahut Bi Hang sambil turun dari ranjang menuju kamar mandi, apa benar Im Yang Sintaihap berwajah tampan tanda tanya. Koma mana saya tahu melihatnya saja saya belum pernah, itu tuh In Hang seperti monyet kesambet ke arasi, hik, hik, sahut Bi Hang sambil menutup kamar mandi. In Hang jika tampan kamu mau apa dengan Im Yang Sintaihap? Taihap tanya Hang Bi, suka-suka akulah, pikiran-pikiranku sendiri sahut In Hang senyum nakal, cih, kalau aku jika ketemu walaupun tampan selangit akanku habisi dia karena dia musuh kita, iya deh aku ingin lihat bagaimana nanti jika ketemu si Taihap keturunan dari Kim Hong Taihap yang beristri enam sahut In Hang sambil memeluk guling kembali dengan hayalannya, iya, kamu kegatelannya, nanti aja kamu tuntaskan dengan lelaki yang kita suruh ke sini. Celahang Bi dan In Hang diam tidak menjawab tetap asik dengan pikirannya. Tio Kien meninggalkan kamar itu dengan pikiran dipenuhi orang muda yang diceritakan sebagai si Taihap keturunan dari Beng Cu legendaris Kim Hong Taihap. Tio Kien kembali ke penginapannya dan berencana akan mengikuti ketiga gadis itu. keesokan harinya Tio Kien mengintai likuan di mana Kau Hang Bi dan luarkannya menginapi dan berketepatan ketiganya keluar dan melanjutkan perjalanan. Tio Kien dengan mengatur jarak mengikuti ketiga gadis itu sehingga dua minggu kemudian mereka memasuki kota Kibun selama tiga hari Tio Kien di dalam kota. Cerita yang diadengar adalah kemunculan Im Yang Sintai Hap yang telah menguasai wilayah selatan dan sekarang berada di Tianjin. Sementara di tempat Im Kang Kok Sian Li Siam Ogin dan Fang Keng beserta tiga murid Sim Hong, The Hang sudah berada lebih tiga bulan yang lalu di Kibun setelah mengadakan perjalanan selama lima bulan. Ogin dan Fang Keng yang merasa tidak berdaya melawan Im Yang Sintai Hap melarikan diri ke gerbang timur selama tiga hari tiga malam mereka menancap gas memasuki wilayah timur dan ketika sampai di sebuah hutan keduanya istirahat dan mengisi perut dengan panggang daging ular, tidak aku sangka bahwa pemuda itu demikian sakti. Si Ogin berkata memecahkan suasana hening. Koma benar sekali Si O dan apa yang kita alami tentunya membuat marah Tian Te Oong. Menurutmu Shifang apakah Tian Te Oong dapat mengatasi Im Yang Sintai Hap? Koma entahlah Si O, Tian Te Oong juga bukan orang sembelarangan bahkan telah menewaskan seluruh si Tai Hap. Tapi Tian Te Oong jika kita keroyok berlima keadaan seimbang sahut Fang Keng, benar dan kita berempat mengeroyok Im Yang Sintai Hap, dan bisa jadi kalau kita berlima sebenarnya kedudukan seimbang dan artinya Im Yang Sintai Hap dan Tian Te Oong juga adalah seimbang Fang Keng mengangguk. Lalu apa yang kita lakukan setelah sampai di kibun dan bertemu dengan Im Kan Kok Sian Lisen? Tanya Ogin, tentunya kita akan bicarakan hal selanjutnya bersama Im Kan Kok Sian Lisen. Sahut Fang Keng, H.M.H., baiklah kalau begitu mari kita berangkat sahut Ogin dan segera berlari dan disusul Fang Keng. Empat bulan kemudian mereka di kota Hung Cih dan selama tiga hari mereka berdiam di kota itu dan ternyata tiga murid mereka sudah menyusul sampai di kota itu dan bertemu mereka. Ong Ceng bagaimana keadaan kota Hans Hong kamu? Tinggalkan, saat saya dan dua ratus pasukan kembali ke tempat kita, tempat kita dalam keadaan terbakar, dan juga saya melihat dua suhu telah tergeletak dan puluhan peti ada di luar, sialan, harta itu hasil penghutan selama sepuluh tahun dan tidak satu sempun. Dan kita dapat bawa sungut Fang Keng, lalu bagaimana Ong Ceng? Tanda tanya-tanya Ogin, ketika pasukan saya perintahkan menyerang, saya diam-diam melarikan diri dan berlari ke pintu utara untuk menemui The Hang dan menceritakan keadaan kota, lalu kami ke timur untuk menemui Sim Hong, kemudian kami ke selatan untuk memberi tahu Lu Eng, namun kami dapatkan Lu Eng sudah jadi mayat dengan kepala pecah di sebuah hutan, artinya Im Yang Sin. Taihab masuk dari pintu selatan dan Lu Eng telah berbuat teledor hingga kita ke colongan sahut Fang Keng kesal, teruskan cerita Mu Ong Ceng perintah Ogin. Setelah itu kami bertiga segera lari mengarah ke timur karena kami yakin bahwa dua suhu jika selamat akan mengarah ke wilayah timur ke tempat Tung Kek Hek T.H.M.H., baiklah kalian istirahat malam ini dan besok kita lanjutkan perjalanan ke Kibun. Selah Ogin, lalu ketiganya meninggalkan Ogin dan Fang Keng, keesokan harinya mereka berlima melanjutkan perjalanan sehingga sebulan kemudian mereka sampai di kota Kibun. Mereka disambut Im Kan Kok Sian Liseem dengan perasaan heran, H.M.H., hal yang mengejutkan kedatangan kalian ini H.M.H.M.H.M.H.M.H., setahun lagi pertemuan akan dilakukan dengan Tian Teong selalu Sisan, kedatangan kami bukan untuk hal pertemuan yang akan dilakukan tahun depan sahut Ogin, H.M.H., lalu kenapa kalian meninggalkan selatan? Tanda tanya. Tanya Li Cheng Si, kekuatan kita di wilayah selatan telah hancur dan lenyap? He, Si O, apa yang terjadi? Pak kalian tidak becus memimpin lemkek Hekti Cela Lu Sisan? Jaga mulutmu Si O, kalau bicara geram Fang Keng menahan amarah, sudah ceritakanlah Si Fang apa yang terjadi selalu enghwa menengahi suasana yang panas itu, lanjutkan ceritamu Si O, aku malas cerita di depan perempuan bau kenjur sok belagu dan merasa paling hebat sahut Fang Kek yang masih jengkel melihat Lu Sisan. Keadaan seperti ini kita tidak seharusnya saling bentrok sementara kebersamaan kita dibutuhkan dalam menghadapi masalah ini kata Ogin mendinginkan suasana tegang, ceritakanlah Si O apa yang terjadi tanya Lu Eng Hwa untuk kedua kalinya, kekuatan lemkek Hekti telah terbentur dengan munculnya Si Taihab dari Pulau Kura-Kura, orangnya. Masih muda seumur 19 tahun dan dijuluki Im Yang. Si Taihab, tentunya kalian sudah berusaha maksimal Si O, tanda tanya selalu Eng Hwa, benar Lu Sio Chia, kekuatan kita. Di berbagai kota disapu bersih oleh pendekar ini sejak dari Kai Feng hingga ke Han Zhong, dan kami telah berusaha mencegah pemuda itu sehingga Lu Tiok dan muridnya tak padaksa dan hanya sebulan mereka di markas lalu kemudian meninggal mendengar hal itu semuanya. Kemudian Ou Gin melanjutkan. Kami juga telah membentuk pasukan sebesar 400 orang untuk mencegah pendekar itu di Kong Chiak San di luar kota Puna namun pasukan itu berhasil diperdayakan oleh Im Yang Sin Taihab, lalu 5 bulan yang lalu Im Yang Sin Taihab memasuki kota Han Zhong dan berhadapan dengan kami berempat namun pemuda itu harus diakui luar biasa sakti sehingga kami tidak dapat menghadapinya dan kami harus menyingkir setelah Ing Kok Chu dan Toan Sin tewas di tangan pemuda itu Im Kan Kok Sian Li Sem terperangah, wah, jika Ngou Ke Heng Chia tidak kuasa membendung kekuatan pemuda itu tentunya kita harus lebih hati-hati selalu eng HWA. Benar Lu Sio Chia bahkan saya yakin Im Yang Sin Taihab itu sudah memsuki wilayah barat dan tidak lama lagi anggota Tung Kek Hekte akan membanjir ke kota ini selah fangkeng dengan nada tajam sambil melirik lusisan, HMH, menurut si Oapa yang harus kita lakukan tanya Li Cheng Si, menurut saya segeralah kumpulkan kekuatan di kibun ini dan kerahkan menghadapi Im Yang Sin Taihab yang tidak akan lama. Lagi akan kedengaran beritanya di wilayah timur ini Sahut Ogin, HMH, baiklah kalau begitu, mari kita kumpulkan dan setelah itu kita bicarakan langkah selanjutnya Sahut Lu Eng HWA. Keesokan harinya Lau Bi Hang disuruh menyusul kedua saudaranya Kau Hang Bi dan Kau In Hang yang mengadakan kunjungan rutin ke kota-kota bagian utara wilayah timur dan sebulan kemudian terdengar berita bahwa Im Yang Sin Taihab sudah berada di kota Tianjin dan itu artinya 12 kota-kota wilayah timur dari arah selatan sudah dikuasai Im Yang Sin Taihab dan sebulan berikutnya 100 anggota Tung Kek Hekte sudah memasuki kibun dan melaporkan keadaan kota mereka yang didatangi oleh Im Yang Sin Taihab oleh karena ketiga murid Im Kan Kok Sian Lissam sudah kembali ke kibun maka Im Kan Kok Sian Lissam mengadakan pertemuan kembali dengan kelima rekan mereka dari wilayah selatan. Bagaimana hal selanjutnya Si O? Apa langkah kita berikutnya? Tanya Lu Eng HWA membuka pembicaraan. Anggota Tung Kek Hekte di kibun ini kebanyakan adalah wanita dari jumlah anggota yang berada di sini sebanyak 800 dan terdiri dari 600 wanita dan 200 laki-laki licengsi menyambung mengutarakan jumlah kekuatan mereka semuanya hening dan terdiam lalu Ogin berkata menurut saya jika kita menunggu maka kemungkinan apa yang kami alami akan terjadi pula di sini maka sebaiknya kita ubah taktik yakni kita yang bergerak maksudnya bagaimana Si O selalu Sisan maksudnya begini Lu Sio Chia kita semua akan keluar dari kibun dan akan bergerak menuju arah kedatangan Im Yang Sintai Hap dan pasukan ini dibagi tiga pasukan pertama sebanyak 300 orang yang dipimpin 3 murid kalian kemudian pasukan kedua sejumlah 200 orang yang terdiri dari laki-laki dipimpin oleh 3 murid kami dan pasukan ketiga sebanyak 300 orang yang kita pimpin berlima semuanya manggut-manggut lalu gambaran bagaimana Si O tanda tanya-tanya Lu Eng Hwa gambarannya adalah jika umpama pasukan pertama bertemu dengan Im Yang Sintai Hap maka akan terjadi pertempuran dan setidaknya setengah hari pasukan kedua sudah sampai ke tempat itu dan jika perlu dibantu maka pasukan ini akan maju dan setengah hari di belakang pasukan kedua kita sudah sampai pada tempat itu dan dapat melihat situasi kakek Ou apakah banjir pasukan itu memungkinkan kita akan tetap kalah di tangan yang hanya seorang pemuda tanda tanya-tanya kau Hangbi hatinya heran dan tidak habis pikir membayangkan bagaimana mungkin betapa hanya seorang akan mampu menghadapi lautan pasukan betapapun tingginya ilmu orang itu tetapi menghadapi pasukan adalah hal yang mustahil pikirnya Kau Sochia menurut biasa tentunya Im Yang Sintai Hap akan kalah dan dikerubuti oleh pasukan yang banyak namun kenyataan yang kita alami lain di mana 400 pasukan kami dapat dikalahkan oleh Im Yang Sintai Hap jadi kita tidak bisa menggolongkan sosok Im Yang Sintai Hap kepada biasa karena di samping ilmunya yang tinggi dia juga mempunyai kecerdasan dan perhitungan yang luar biasa tinggi sahut Ogu Gin semua terdiam merenungkan perkataan Ogu Gin H.M.H. jika demikian strategi yang disampaikan Si O akan kita lakukan komadan bisa jadi apa yang dialami pasukan di selatan karena polanya yang menunggu dan Im Yang Sintai Hap dapat memperhitungkan langkah dan strateginya dan kali ini kita tidak menunggu tapi malah bergerak maju menjumpainya dan ini ide yang sangat bagus sahut Li Cheng Si semuanya mengangguk membenarkan di sebuah hutan sebelah barat kota Lam Honglui Hai Liong Siang sedang beristirahat mereka sedang memanggang daging kelinci yang sebentar lagi akan matang minyak gajihnya sudah menetes-netes dengan aroma yang sedap membetik selera apakah dagingnya belum matang kim moi koma sebentar lagi hun ko sahut Li Kim sambil membalik-balik panggang kelinci di atas bara api tiba-tiba enam orang muncul dari rerimbunan hutan mereka mengurung tempat itu bahkan jumlah mereka makin bertambah hingga jumlah orang yang mengurung sejumlah 20 orang lebih H.M.H. kalian telah mengacau di Lam Hong dan mencelakakan empat orang teman kami kata seorang mereka dengan muka merah karena marah Lui Kim meloncat ke atas dan menancapkan kayu panggangan ke sebuah pohon dan kemudian turun dan berdiri di dekat Yohun kalian juga kalau mau merasakan hajaran majulah tantang Yohun mereka yang melihat demonstrasi kekuatan Lui Kim yang menancapkan kayu panggangan ke sebuah pohon dan tertancap dalam menggetarkan sebagian hati dari mereka namun enam orang bergerak menyerang Yohun dan Lui Kim maju menerjang dan adu jotos pun berlangsung seru Yohun dan Lui Kim dengan gerakan indah dan cepat memukul dan menampar sehingga dalam sepuluh gebrakan enam orang itu terjungka amruk ke tanah dengan luka pukulan yang tidak ringan sepuluh orang merangsak maju dan disusul yang lainnya namun Wihai Leong Sian dengan tenang bergerak melumpuhkan seorang demi seorang dan hanya sepeminum teh pertemperan itu berlangsung 23 orang sudah ambruk dengan wajah meredam kesakitan karena luka pukulan dan tamparan di antara mereka ada tujuh orang yang tewas karena lukanya yang parah Lui Kim segera melompat ke tempat pohon di mana panggang kelincinya ditancapkan mari kita cari tempat lain Hun Ko selalu Kim sambil berkebuat ke arah barat Yohun menyusul dan di sebuah aliran sungai keduanya duduk dan menyantap panggang kelinci setelah keduanya menghabiskan panggang kelinci tiba-tiba hari cerah itu berubah mendung dan laksana dicurahkan dari langit hujan turun mengguyur lebat keduanya segera mencari tempat berlindung namun yang ada hanya pepohonan kayu dan semak beluk karhun ko sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan benar Kin Moi kita sudah kepalang basah dan menunggu disini pun tidak ada gunanya malah membuang waktu sahut Yohun kemudian Yohun meraih tangan mungil Lui Kim dan menariknya berlari dengan senyum hangat Lui Kim berlari di samping Yohun sepasang kekasih itu berlari cepat menembus hujan yang lebat menuju perbatasan sampai malam hujan terus-turus seakan enggan untuk kerda bayangan Wihai Leong Sian yang berlari cepat terus menembus lebatannya hujan hingga menjelang pagi keduanya sampai di sebuah pondok di tengah persawahan milik penduduk keduanya istirahat di dalam pondok dan dengan setumpuk api mereka menghangat tubuh bagaimana Kin Moi apakah kita teruskan atau menunggu pagi baru berangkat? kita menunggu pagi saja Hun Kho Sahut Lui Kim kemudian Yohun mendekati Lui Kim dan memeluknya dari belakang Lui Kim yang sedang mengerahkan hawa sakti untuk menghangatkan tubuhnya bertambah hangat ketika dipeluk oleh Yohun Lui Kim menyandarkan kepalanya di leherio Hun dan kedua tubuh yang basah itu saling menghangatkan dengan hawa sakti sementara nyala api pada tumpukan kecil itu menambah ronatisnya suasana di tengah gemerisik curahan hujan yang menimpa atap pondok keesokan harinya hujan sudah reda Lui Kim bangun dari tidurnya ternyata keduanya tidur dengan posisi duduk tangan Yohun yang melingkar di perutnya demikian lembut Yohun bangun saat merasakan hembusan nafas Lui Kim membelai lehernya kamu sudah bangun sayang selah Yohun mempererat pelukannya sembari mencium kening Lui Kim baju di badan mereka hampir kering marilah kita lanjutkan perjalanan dan setidaknya siang hari nanti kita sudah sampai ke kota Liji yang Lui Kim bergerak untuk berdiri dan Yohun pun melepas pelukannya dan berdiri keduanya keluar dari pondok dan segera berlari cepat keduanya di pagi yang basah itu saling berlomba di selingi celoteh-celoteh mesra dan suara tawarnya siang hari sampailah keduanya di kota Liji yang dan segera mencari Lio Kuan untuk istirahat dan membersihkan diri pada hari kedua mereka berada di Liji yang saat keduanya sedang makan pemilik Likoan dan 10 orang mendatangi meja mereka Yohun dan Lui Kim heran ada apa si cutahnya Yohun pada pemilik Likoan karena kalian pendatang di kota ini maka kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kalian ini siapa, dari mana dan hendak kemana kenapa harus demikian tanda tanya Yohun balik bertanya ini sudah peraturan jadi jawab saja, siapa kalian yang ingin tahu urusan orang apakah kalian ini pemerintah kota ini, benar kami adalah penguasa kota ini dan seluruh kota di wilayah barat ini ada di bawah kuasa si Kek Hekte jawab pemilik Likoan kemana kami itu adalah urusan kami dan kami tidak harus mengatakan pada orang lain selalu Lui Kim, bangsat artinya kalian menentang si Kek Hekte bentak pemilik Likoan dan hendak menampar muka Lui Kim namun sebelum tangan itu sampai krek aduh, terdengar pikikan pemilik Likoan karena tangannya ditangkap dan dipatahkan Lui Kim yang lain segera maju Lui Kim dan Yohun berdiri dan melemparkan meja ke arah anak buah si Kek Hekte berak, meja itu hancur dibacok oleh seorang terdepan namun dia kecele karena sebuh pukulan telah mengenai mukanya dan membuat dia terjungkal dengan hidung patah dan berdarah anak buah si Kek Hekte merangsak maju dan suasana jadi kacau balau meja dan kursi patah dan terbalik Yohun dan Lui Kim membagi-bagi pukulan yang membuat mereka tidak berdaya untuk menyerang lagi dalam jangka 15 menit 10 orang itu sudah lemas meringis kesakitan dan tidak berapa lama 20 orang si Kek Hekte datang dan segera menyerang Ui Hai Leong Siang tapi mereka juga bukan tandingan sepasang pendekar gemblengan dari Pulau Nelayan itu dalam waktu yang tidak lama ke 20 orang itu sudah babak belur dan 12 dari mereka tewas kalian merasa memiliki kekuasaan pada orang lain hingga berbuat semena-mena tapi kalian jangan coba-coba menyombongkan diri di hadapan Ui Hai Leong Siang selalu Kim ketus lalu Yohun dan Lui Kim kembali ke atas dan mengambil buntalan mereka lalu meninggalkan kota Lijiang sejak itu nama Ui Hai Leong Siang menjadi berita hangat dan itu terbukti julukan mereka sudah duluan di kota Dali ketika berada di kota Dali 30 orang Hekte telah mencegat mereka di tengah kota Ui Hai Leong Siang hari ini kalian haraus menerima kematian bentak pimpinan Hekte di kota Dali Ui Hai Leong Siang segera dikerubuti dan diserang namun dua kali gebrakan keroyokan itu porak-poranda dua pukulan sakti Palek Jiu menghantam barisan pengeroyok dan akibatnya delapan orang terlempar dan tewas seketika Ui Hai Leong Siang terus bergerak dengan gesit mengejar para pengeroyok yang sudah ciut nyalinya dan dalam waktu 2 jam 30 anggota Hekte sudah tergeletak tidak berdaya dan 20 orang dari mereka tewas ini baru pelajaran ringan bagi kalian dan satu saat kota Yin Chang dimana si Kwe Leong akan berhadapan dengan Ui Hai Leong Siang selalu ikim dengan tegas dan lantang orang-orang yang menonton dari kejauhan merasa hangat dan gembira ketika melihat 30 orang Samsung kota mereka tidak berdaya dan perkataan Lui Kim itu terdengar jelas dan membuat hati mereka berpihak pada sepasang pendekar yang berjulukan Ui Hai Leong Siang kemudian Ui Hai Leong Siang melanjutkan perjalanan dan sebulan kemudian mereka sampai di kota Kunying dan sehari mereka dalam kota 40 orang Hekte mendatangi keduanya yang sedang berjalan-jalan di taman kota rombongan Hekte yang mengelilingi mereka membuat orang berkerungun dan heran dan menonton dari kejauhan dan ketika memperhatikan dua orang yang dikelilingi hati mereka tergetar sepasang pendekar yang lagi hangat dibicarakan dan jadi buah bibir di wilayah barat membuat hati mereka antusias untuk menonton kelanjutan peristiwa yang sedang berlangsung bunuh dan cincang Ui Hai Leong Siang teriak pimpinan rombongan Ui Hai Leong Siang tidak menunggu malah teriakan itu merupakan aba-aba bagi mereka untuk menerjang dua pukulan sakti dikeluarkan dan hawa kilat halilintar berkeredapan menyambar teriakan histeris terdengar ketika dua pukulan itu menghantam barisan lalu Ui Hai Leong Siang yang laksana bayangan saking cepatnya berkebuat di antara para pengeroyok yang pusing dan bingung tatapan mereka kabur sehingga mereka tidak berdanya saat pukulan dan tamparan menghantam tubuh mereka hampir setengah hari pertempuran itu berlansung dengan seru dan 40 orang hektet tidak ada lagi yang mampu berdiri dan sebagian dari mereka tewas dan yang lain terluka parah orang-orang yang menonton bergerak mendekat Ui Hai Leong Siang menatap orang-orang yang mendekat itu seorang tua berumur 50 tahun lebih menjura dengan sinar wajah gembira terima kasih Ui Hai Leong Siang peristiwa ini sungguh membuat hati kami merasa lega seakan kemelut di kota ini akan hilang walaupun sehari dua hari Lui Kim mengerti dengan maksud penjangkaan waktu yang singkat itu lalu berkata Paman dan Si Chu semua sebelum Si Kwe Iliong tewas Si Kek Hekti akan tetap merajalala di wilayah barat namun kita akan berusaha untuk meredam tirani Si Kwe Iliong jika saatnya tiba doakanlah kami Paman dan Si Chu semua dapat menundukan Si Kwe Iliong jawaban Lui Kim yang langsung menggugah harapan mereka langsung berteriak hidup Ui Hai Leong Siang selama dua hari Ui Hai Leong Siang berada di Kunming dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke kota Nanning di mana Kisan Tai Hapayah dari Lui Kim dan sebulan kemudian Ui Leong Siang sampai di kota Nanning dan hal ini membuat Lui Kim bergetar lebih enam tahun ia meninggalkan kota Nanning dan meninggalkan ayah ibunya saat dia berumur 20 tahun sekarang umurnya sudah hampir 27 kedatangan Ui Hai Leong Siang disambut oleh penduduk karena julukan yang baru muncul orang tidak menyangka bahwa perempuan dari sepasang pendekar itu adalah putri pendekar dari Bukit Ayam ketika Ui Hai Leong Siang melewati kita banyak mata memandang hati mereka harpa harap cemas dengan kedatangan sepasang pendekar yang sudah menoreh nama selama setengah tahun di wilayah barat ini Ui Hai Leong Siang mendatangi Tohe Leong bukan perguruan naga hitam beracun di mana Lau Heng sebagai kausu adalah pimpinan Sikek Hekte di kota Nanning Lau Heng berketepatan berkumpul dengan rekan-rekannya sesama Hekte membicarakan kemunculan Ui Hai Leong Siang murid kepala yang sedang melatih murid di Lian Hutia segera menghadang kedatangan Ui Hai Leong Siang dan beberapa murid juga menyusul apakah kalian Ui Hai Leong Siang? tanda tanya tanda petik tanya murid kepala benar dan segera panggil kausu kalian untuk berhadapan dengan kami sahut Yohun dengan lantang murid kepala dan beberapa murid segera menyerang setelah mendengar jawaban maka terjadilah pertempuran yang ramai murid kepala dan dua kali gebrakan sudah terlempar dan ambruk ke tanah dengan kondisi yang mengenaskan mukanya merah terpanggang dan nyawanya melayang murid-murid yang hendak menyerang langsung ciut nyalinya melihat ganasnya pukulan yang mengeluarkan kilat dari sepasang pendekar itu lau kausu beserta empat puluh rekannya keluar ternyata kalian sudah sampai ke sini bentak lau kausu benar dan apakah kamu kausu dari bukoan ini? tanda tanya tanya Yohun benar dan kalian telah keterlaluan membuat onar di tempatku bentak lau kausu heh kausu ini situasi onar yang terakhir kamu rasakan sebab nyawamu akan segera minggat dari tubuhmu yang penuh dengan kekjian itu bentak Lui Kim yang tahu bagaimana kejamnya kausu yang memimpin hekte di kotanya ini bangsa tidak tahu diri ciaat bentak lau kausu menyerang dengan ganas lau kausu yang sebenarnya tidak tahu diri menganggap penteng Lui Kim dan betapa terkejutnya dia ketika dalam tiga gebrakan Lui Kim telah menghantam dadanya hingga nafasnya sesak dan jantungnya rasa tersetrum bergetar matanya melotot, mulutnya menganga pucat dan akhirnya hoak mulutnya memuntahkan darah hitam dan nyawanya putus anggota hekte yang lain segera menyerang murid-murid melihat guru besar mereka rewas mengerikan langsung ambil langkah seribu meninggalkan bukaan dan tinggallah anggota hekte mengeroyok Ui Hai Leong Siang namun 40 orang itu laksana laron menyerang api dan terpental sendiri titerpa badai panas yang keluar dari gerakan sepasang pendekar kos jebolan pulau nelayan dan dalam waktu 3 jam 40 hekte tewas tergeletak kemudian Hiu Haun membekar bukaan itu dan keduanya meninggalkan tempat itu beberapa penduduk yang menyaksikan peristiwa itu berhamburan menuju kota dan menyebar berita tentang tuasnya seluruh hekte dinaning dan dibakarnya bukaan pimpinan hekte berita itu membuat penduduk merasa gembira dan lega ketika Ui Hai Leong Siang melewati pasar dan hendak menuju pintu barat sebelah kota beberapa orang mendukati mereka menjura dengan sinar muka puas terima kasih Ui Hai Leong Siang salah salah seorang dari mereka Yohun tersenyum pamantan dasru kejahatan sudah merupakan kewajiban untuk ditentang jadi sudah kepatutan apa yang kami lakukan sahuti Yohun benar taihab dan rasanya bagai mimpi hari ini kami melihat kekajam naruntuh berkeping-keping di kota ini semoga saja ini pertanda bahwa wilayah barat akan menyambut cahaya terang yang akan menghilangkan kabut yang selama ini menyelimuti selah orang itu benar sekali paman dan itu harapan kita semua sahuti Yohun lalu Siang taihab hendak kemana lagi kah? paman saya adalah Siang Ong Kuan Lui Kim putri dari Kisan taihab di Bukit Ayam dan kami hendak ke Bukit Ayam sahut Lui Kim mendengar jawaban itu semakin berbinar wajah mereka dan semakin dalam mereka menjura kemudian Ui Hai Leong Siang melanjutkan langkah menuju pintu barat dilepas pandangan senang bertabur takjub pada sepasang pendekar yang ternyata si gadis adalah bagian dari mereka penduduk naning yang berdiam di Bukit Ayam setelah keluar dari pintu barat kelihatanlah Bukit Ayam hati Yohun bergetar dan berkeringat dingin dia terdiam sepanjang perjalanan sementara Lui Kim penuh rasa rindu yang tidak terlukiskan akan pertemuan yang nanti terjadi di Bukit Ayam dan dia bertemu dengan kedua orang tuanya Lui Kim melihat kekasihnya yang berjalan di sampingnya dengan muka agak pucat Hunko kamu kenapakah tanda tanya koma Yohun menatap wajah Lui Kim yang cantik mempesona hatinya kian gemetar ah tidak apa-apa Kim Moe jawannya sambil menatap Bukit Ayam Lui Kim meraih tangan Yohun dan dia merasakan tangan itu dingin dan hal ini membuat dia heran koko apakah kamu sakit tanda tanya kenapa tanganmu dingin dan lenganmu basah berkeringat koma Kim Moe aku aku ah entahlah aku aku merasa detakan jantungku terlalu cepat dan ada sedikit takut seiring menyelingap perasa gembira Lui Kim tersenyum apa yang kamu takutkan Hunko tanda tanya-tanya Lui Kim serah sambil memeluk lengan Yohun aku takut bagaimana kera menyampaikan niat kita pada ayahmu dan aku takut jika aku dotolak lalu apa yang membuatmu gembira Hunko aku merasa gembira engkau adalah kekasihku rasa dan luapan cinta dan sayangmu sudah aku rasakan aku bahagia di dekatmu Kim Moe aku juga Hunko cintaku padamu tidak bertepi rasa kagumku akan dirimu juga tidak berbatas aku adalah milikmu Koko jadi kuatkanlah hatimu tidak ada halangan bagi kita untuk mengecap cinta ini sahut Lui Kim penuh kemesraan dan binari cinta Yohun berhenti dan meraih tubuh semampai dan lunak kekasihnya sungguhengkai Moe Moe memberikan ketenangan dan membuat hati ini nyaman dan teduh Yohun mengecup pipi dan bibir Lui Kim sesaat lumatan itu membuat hentakan birahi yang hangat dan kedua tubuh yang berdiri dan berpelukan di pinggir hutan yang sunyi itu menegang dengan nafas memburu kedua bibir itu lepas dan Lui Kim merasa wajahnya panas dan segera menyembinyikannya di dada bidang Yohun marilah bawa aku ke lereng bukit dan segeralah lemar aku pada ayahku Koko ucap Lui Kim lirih dalam dekapan kekasihnya Yohun menggendong Lui Kim dan segera melompat dan berlari cepat menuju lereng bukit ayam Lui Kim menikmati hangatnya gendongan Yohun dan mengeratkan pelukannya pada leher dan merapatkan kepalanya pada dada itu menjelang sore hari tibalah keduanya di sebuah lembah yang indah dengan taburan bunga cilan yang semerbak Lui Kim turun dari gendongan Yohun karena di lembah itu pondok kedua orang tuanya sudah terlihat lalu keduanya menuruni lembah dan memasuki halaman rumah kayu yang besar dengan halaman yang luas dan tiba-tiba sebuah bayangan cepat menyerang mereka tapi dengan mudah wihai liong siang mengelak ayah ini aku Lui Kim teriak Lui Kim lelaki berumur 50 tahun lebih itu berdiri tegap dan memandang tajam pada Lui Kim dan hatinya bergetar Lui Kim anakku Kisan Taihab memanggil nama putrinya dengan bergetar Lui Kim berlari memeluk ayahnya dan tangis rindu bahagia pun pecah selamat menikmati